Oke, baik, webinarnya izin saya mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang luar biasa yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Semoga kabar teman-teman selalu baik, sehat, dan penuh dengan semangat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, meskipun secara virtual. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya, Evita Iza Duyanti, Manager Kemitraan di Ayasana Asri, untuk membuka sekaligus menutup webinar yang inspiratif ini. Webinar yang diadakan oleh Asri kali ini begitu istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Pohon Sedunia yang jatuh di hari ini, yaitu di tanggal 21 November 2024. Dengan mengusung tema yang penuh makna, yaitu menumbuhkan harapan untuk sinergi kelesan. Kita diajak untuk merenungkan sekaligus memahami betapa pentingnya pohon dalam kehidupan kita. Acara ini makin seru karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari berbagai bidang, baik akademisi maupun praktisi yang siap berbagi ilmu dan pengalaman. Di sesi ini, kita akan membahas berbagai topik menarik, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Coba membutuhkan pohon. Pertanyaan ini terdengar simpel, tapi nyatanya banyak dari kita yang membay terhadap manfaat besar dari pohon. Padahal pohon adalah penjaga kesehatan planet sekaligus manusia. Hari ini, kita juga akan mengupas lebih dalam tentang peran hutan, baik di area konservasi maupun perkotaan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana pohon berkontribusi dalam upaya kesehatan planetari, sebuah konsep menarik yang menghubungkan ekosistem alami dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, siapkan diri teman-teman semua untuk menggali wawasan baru, berdiskusi dengan para narasumber juga tentunya, mendapatkan inspirasi untuk ikut berkontribusi menjaga bumi kita. Oh iya, pada kesempatan ini, saya juga ingin sedikit memperkenalkan Yayasan ASRI. Mungkin ada beberapa dari partisipan yang belum tahu sebenarnya ASRI ini apa atau siapa. Jadi, Yayasan ASRI atau Alam Sehat Lestari adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan planetari di Pulau Kalimantan dan Papua. ASRI mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan pelestarian hutan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan alam yang lestari. Program-program di ASRI dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu kesehatan, konservasi, dan juga pendidikan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang Yayasan ASRI, silakan teman-teman bisa mengunjungi website ASRI melalui link yang akan dibagikan oleh teman-teman di chatbox. Selain itu, melalui web ini, tim ASRI juga akan memilih dua peserta beruntung untuk memenangkan study trip ke site ASRI di Sukadana, Kayang Utara, Kalimantan Barat. Wah, sangat serius sekali ya, pastinya. Jadi, untuk lebih lanjut, teman-teman wajib mengisi daftar hadir dan baca ketentuannya di link yang akan dibagikan Panitia di chatbox dan harus aktif di webinar ini. Nanti, jika ada peserta yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan langsung ketika sudah ditunjuk di akhir sesi maupun teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya dengan fitur Q&A dan nanti saya bisa bantu bacakan. Baik, di hari siang ini kita punya lima narasumber yang tadi sudah saya sebutkan sangat kece ya. Semoga Bapak Ibu Narasumber sudah bergabung di webinar ini. Yang pertama ada Ibu Farah Diba. Nanti kita akan belajar banyak untuk memahami peran hutan dan pohon dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan tantangan perubahan iklim. Ibu Farah Diba, apakah sudah hadir? Kemudian ada juga Dr. Eka Ardiani. Dari Dr. Eka akan membukakan wawasan tentang manfaat pohon bagi kesehatan manusia, baik dari segi fisik maupun mental. Kemudian ada juga Prof. Rafdinal yang akan mengupas bagaimana peran penting hutan kota dalam mendukung ekosistem perkotaan dan kualitas udara. Ada Bapak Ahmad Serojudin yang akan menjelaskan nanti apa sih tantangan dan peluang dalam pengelolaan hutan konservasi khususnya di Taman Nasional untuk pelestarian hayati sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar Taman Nasional. Dan yang terakhir ada Bang Rusdayakin yang akan menjelaskan apa sih konsep planetary health atau kesehatan planetary yang mana itu, di mana pohon menjadi solusi strategis gitu ya untuk keberlanjutan bumi sekaligus kesejahteraan manusia. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung memperkenalkan narasumber pertama kita yaitu Dr. Insinyur Faradiba Eshud FSI-IPU. Ibu Faradiba adalah Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Apakah saya sudah tersambung dengan Ibu Faradiba? Oke, sepertinya belum tergabung ya Ibu Faradiba di sesi webinar siang ini. Oke, baiklah. Oh, sudah ada. Ibu Faradiba sudah bergabung. Halo, Ibu Faradiba. Apakah bisa terdengar suara saya, Bu? Suara Ibu belum masuk. Tapi saya sudah lihat Ibu Faradiba di dalam Zoom ini ya. Oke, baik. Kalau mungkin ada masalah teknis, kita bisa langsung ke narasumber kedua kita yaitu Dr. Eka Ardiba. Apakah Dr. Eka sudah tersambung? Halo, Dr. Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Eka salam kenal. Salam kenal semuanya. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana, Dr. Eka? Saat ini di kampus, di Fakultas Kedokteran. Di ini ya. Oh, semuanya berarti teman-teman banyak yang di Pontianak ya. Berarti Dr. Eka dan kawan-kawan. Dr. Eka, terima kasih banyak. Sudah bersedia menjadi narasumber di acara webinar ini. Kita ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen tanyakan sambil kita belajar dan mengeksplorasi lagi ya. Barangkali teman-teman di sini. Dan saya mungkin terlupakan apa sih peranan pohon yang banyak sekali kita lihat di pinggir jalan ataupun di hutan-hutan di Kalimantan banyak sekali. Peranan ini terhadap kesehatan. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan ke Dr. Eka apa saja manfaat kesehatan fisik yang dapat diperoleh dari keberadaan pohon di sekitar lingkungan kita, dok? Oke, ya baik. Terima kasih, Mbak. Saya nanggainya Mbak apa ini? Mbak Evita. Mbak Evita, ya. Baik. Langsung di serbu pertanyaan ya, saya ya. Yang pertama kali. Apa parah nih, dok? Baik, baik. Kalau bicara tentang tumbuhan ya, kita kalau di dunia medis ini memang sangat erat kaitannya ya, Mbak. Ada dua fungsi. Yang pertama itu adalah memang tumbuhan yang memang tumbuhan hidup yang di alam dan tumbuhan yang kita konsumsi untuk obat-obatan. Jadi kita memang kalau di dunia medis ini ini sangat erat banget nih kaitannya gitu. Nah, kita tergantung menggodakan fungsi yang mana gitu. Oke, saat ini kita bicaranya tentang pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Yang kita tahu, tapi sebenarnya tadi ini harusnya ini ya, pembukaannya dari teman-teman dari fakultas kehutanan dulu mungkin ya, fungsi pohon apa gitu kan. Nah, jadi nanti baru berhubungan nih dengan medisnya. Fungsi pohon sendiri mungkin nanti rekan dari dosen, fakultas kehutanan yang akan lebih banyak menjelaskan. Tapi kalau kami dari dunia medis, memang ibaratnya satu pohon itu kan sangat banyak membantu, contohnya saja, pohon itu membuat udara semakin sehat, semakin bersih. Berarti ada satu kesehatan dari organ tubuh kita, yaitu paru-paru yang bila kita memang ada di lingkungan yang banyak pepohonan, itu akan lebih baik gitu ya. Beda kan rasanya, apalagi di Kalbar nih, saat kemarau dan asap, wah, kami diserbu para pasien dengan gangguan pernafasan, gara-gara kebakaran hutan. Nah, tapi saat memang kondisi alamnya lagi baik, kondisi memang udaranya lagi bagus, kita malah menyarankan beberapa pasien yang memang memiliki gangguan pernafasan, kita seluruh tuh olahraga, olahraga pernafasan di luar. Gimana sih cara olahraga yang baik? Biasanya kita mengedukasinya kan selama ini masyarakat taunya kalau olahraga, kalau bernafas itu kalau tarik dari hidung, keluar dari mulut gitu ya. Padahal sebenarnya pernafasan yang baik adalah tarik dari hidung, keluarnya juga dari hidung. Jadi inhale dan exhale-nya dari hidung. Nah, terus fungsinya pohon tadi apa gitu untuk kesehatannya. Pertama kali yang memang paling penting itu adalah untuk fungsi paru-paru. Karena paru-paru itu dengan pernafasan, dengan pernafasan yang baik, dengan oksigen yang baik, metabolisme tubuh akan baik juga. Nah, gitu kan. Metabolisme tubuh itu akan baik juga. Dan kita tuh kalau misalnya di ini ya, di lingkungan emergensi, orang dengan gangguan pernafasan, dengan orang gangguan pendarahan, pendarahan yang hebat, kita akan sangat apa namanya, lebih aware, lebih mengutamakan ini dengan gangguan pernafasan. Karena ibaratnya kalau gangguan pernafasan tuh 5 menit aja ini udah bisa membahayakan. Kalau misalnya gangguan pendarahan masih bisa lah. 30 menit masih aman lah. Balik lagi tentang masalah. Gimana sih dok? Kok ada hubungannya dengan pohon-pohon? Iya. Tadi yang utama pernafasan. Yang kedua tentang kesehatan kulit. Semuanya salah satunya juga dengan kesehatan kulit. Pohon yang banyak, pohon yang rindang, oksigen yang bagus, pernafasan yang bagus, otomatis kan kulit itu kan juga salah satu ekskresi tubuh ya. Nah, dari situ. Jadi ada sekian persen gitu loh untuk angka menurunkan menurunkan angka apa namanya terpaparnya sinar UVA, UVB, ultraviolet itu ya. Itu lumayan berbahaya kan. Nah, sekarang nih lagi booming-boomingnya nih. Pada pakai skincare, yang SPF-SPFnya tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya cukup kok kita dengan pohon-pohon yang banyak, itu salah satu juga kita bisa untuk SPF alami lah tubuh kita seperti itu. Itu sih untuk pembukaannya ya. Saya balikin lagi ke Mbak. Tadi menarik ya, jadi oksigen itu jika kita menghirup oksigen atau udara yang baik, oksigen berkualitas tinggi, akan baik juga untuk metabolisme tubuh, itu apalagi untuk penuh dan juga ternyata untuk kesehatan kulit juga banyak manfaatnya juga ya dok ya. Kita sekarang memang saya sangat suka banget sama skin care dan terkadang suka juga nih sama keberadaan pohon ternyata berpengaruh juga ke kulit kita ya dok ya. Kemudian dok, kalau tadi kan pengaruhnya terhadap tubuh fisik ya dok ya. Apakah ada penelitian yang menyebutkan hubungan pohon dengan kesehatan mental kita? Oh iya, ada sangat banyak gitu. Jadi sebenarnya pohon itu nggak hanya untuk kesehatan fit, gitu. Tapi kesehatan mental pun sangat berpengaruh besar. Orang yang berada dalam satu gedung atau tempat yang memang tanpa adanya tumbuhan itu tingkat presornya hormon yang istilahnya hormon bahagianya itu nggak akan keluar gitu. Nah jadi begitu makanya biasanya di ruang kerja atau di beberapa ruangannya itu kita lihat ada nih bunga-bunga kecil gitu kan. Ini kita belum bicara tentang pohon yang besar ya. Kita cukup taruh bunga yang kecil. Itu dengan melihat bunga yang kecil aja di atas meja itu kita udah ih ini ya gitu seneng ya enak ya gitu. Itu hal kecil tuh itu sudah sudah masuk tuh apa istilahnya hormon bahagianya tuh ada gitu kan. apalagi kalau misalnya kita udah lihat luar di khususkan untuk pasien dengan gejala gangguan jiwa berat biasanya di rumah-rumah sakit jiwa itu sengaja tuh ditanam pohon-pohon atau mereka di edukasi untuk nah jadi mereka udah tau nih cara menanam terus kalau mereka udah tingkatnya seperti ini di level apa penyakit yang misalnya berat mereka disuruh tuh keluar pada pagi hari menghidup udara yang sehat melihat pepohonan dengan hijaunya pepohonan itu apa namanya stressor dari misalnya seperti gejala yang berat ya untuk gangguan jiwa mereka sudah sudah menurunkan beberapa apa tadi namanya hormon kebahagiaan itu udah-udah ada nih melihat hijau-hijaunya tanaman tubuhan contoh ringan lagi kami di ruangan operasi ya mbak E itu sengaja tuh baju operasinya baju okanya warna hijau oh oke kenapa ini rupai daun yes bener karena kami udah stressor banget nih kalau lihat darah kalau di rumah sakit itu kami sarankan untuk baju di ruang operasi di ruang okanya itu hijau jadi begitu kita stress lihat darah kita lihat teman kita yang bajunya hijau kita langsung agak sedikit netral gitu jadi bisa kerja lagi bisa mulai operasi lagi sampai seperti itu sayangnya gak bisa ada pohon di ruang operasi gitu kan itu aja nah tapi sampai sedemikian rupa nah balik lagi tadi kalau misalnya dengan mbak menanyakan gimana sih dok dengan mental health dengan apa halo dokter Eka halo dokter Eka kita putus ya jaringan dengan dokter Eka tadi dokter Eka menjelaskan bagaimana sih dapat mempengaruhi kesehatan mental manusia tadi juga dijelaskan banyak bahkan sampai di ruang operasi para dokter itu sengaja warnanya dibuat hijau menyerupai warna daun untuk menurunkan tingkat stres dan membuat orang-orang yang sedang melakukan operasi mungkin lebih tenang dan lebih happy gitu ya sambil kita menunggu dokter Eka bergabung kita akan kembali memanggil dokter Fensinyi Faradiba semoga sudah bergabung ya halo dokter Faradiba ya assalamualaikum Kak Evita ibu Faradiba akhirnya apa kabarnya Bu benar assalamualaikum Kak Evita walaikumsalam terdengar ibu Faradiba terima kasih sudah bergabung tadi kita sebenarnya tadi sebelum tanya apa sih manfaat pohon untuk kesehatan fisik dan mental sebenarnya kita pengen tanya dulu ke ibu Faradiba jadi teman-teman ibu Faradiba ini Tanjung Pura jadi beliau sudah sangat paham sekali lah apa sih hutan dan isinya yaitu pohon fungsi-fungsinya itu seperti apa jadi ibu Faradiba apa sih mengapa sih kita tuh perlu pohon ya terima kasih Kak Evita kita memerlukan pohon pertama karena kita bernafas itu dengan oksigen dan pohon adalah penghasil oksigen ya dan setiap kita bernafas kita mengeluarkan karbon dioksida dan pohon menyerap karbon dioksida jadi ada manfaat yang sangat besar dari pohon kemudian karbon dioksida itu juga salah satu yang menyebabkan kalau dia tersebar ini ya tersebar terjebak gitu ya tidak ada yang menyerap karbon dioksida maka iklim itu akan semakin panas jadi pohon itu juga menurun ke 5 sampai 8 derajat celcius jadi itu manfaat pohon yang pertama dengan menghasilkan oksigen oksigen dari pohon itu satu pohon yang besar dia bisa menghasilkan 0,6 ton oksigen dan itu bisa untuk 1.500 penduduk per hari jadi teman-teman yang ikut webinar ini upayakan pernah menanam pohon kemudian di lingkungan sekitarnya banyak pohon karena itu akan sangat membantu untuk lingkungan yang lebih sehat dan pohon itu juga bisa menyimpan 900 meter kubik air tanah jadi kalau kita mendengar banjir salah satunya adalah mungkin di lokasi itu pohonnya sudah berkurang karena sudah tidak ada yang menyimpan air jadi banyak sekali peran pohon yang paling utama tentu menghasilkan oksigen kemudian akan menyerap karbon dioksida dan bisa membantu untuk menurunkan suhu sehingga kita bisa mengurangi iklim global yang semakin panas dengan banyak menanam pohon dan juga bisa untuk menyimpan air itu kenapa kita perlu pohon oke terima kasih jawabannya berarti memang pohon ini sangat penting ya pertama-tama karena tadi yang paling mendasar dulu kita butuh oksigen yang mana oksigennya hanya diproduksi oleh pohon betul ya bufara di dan dia juga menyerap karbon apalagi sekarang emisi karbon dunia juga tinggi sekali dan apakah betul yang hanya bisa menyerap karbon itu hanya pohon bufara di iya karena karbon dioksida itu digunakan pohon untuk metabolisme selnya jadi karbon dioksida itu digunakan pohon seru bertumbuh besar jadi seperti pohon itu bernafas dengan karbon dioksida terus kita bernafasnya dengan oksigen jadi setiap pohon bernafas mengambil karbon dioksida pohon itu akan menghasilkan oksigen terus kita yang mengambil oksigen yang diperlukan untuk kita bernafas jadi memang salah yang paling utama untuk menyerap karbon itu ya pohon jadi sangat penting ya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global gitu ya bufara di nah kemudian saya punya pertanyaan kedua bu masih nyambung dari yang sebelumnya bagaimana pohon ini berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan adaptasi masyarakat terhadap dampak-dampak perubahan iklim itu bu ya peran pohon ini penting untuk mitigasi terutama ya karena dengan adanya pohon salah satu bencana yang bisa dicegah itu banjir erosi kemudian yang kedua untuk ketahan pangan sekarang kan Bapak Presiden kita tuh programnya ketahan pangan ya betul jadi kalau ada banyak pohon air itu akan tersimpan banyak tanah menjadi lebih subur jadi kalau kita meningkatkan untuk ketahanan pangan program itu akan lebih berhasil karena dari sisi tanahnya itu sudah lebih siap ya untuk hal itu kemudian selain itu juga ini akan menciptakan udara udara yang lebih bersih dengan adanya pohon karena misalnya dibandingkan Mbak Evita kalau asri itu sekitar asri itu banyak pohon jadi kita gak perlu AC jadi kita di skuling kita tuh udah nyaman udara udah sejuk dingin tapi kalau misalnya ke kota misalnya kota Pontianak kalau gak ada AC itu terasa sekali jadi memang perannya penting sekali kami misalnya di Untan Fautan itu ada arboretum jadi kalau kita masuk kawasan arboretum suhunya udah beda jadi antara suhu di arboretum dengan suhu jalan Ahmad Yanni yang dekat sekali itu suhunya udah beda beda udah sekian derajat jadi itu peran pohon yang sangat penting untuk adaptasi masyarakat jadi kami sering mengedukasi juga dan melakukan penanaman maja terutama supaya menanam pohon paling gak sekali seumur hidup penanam pohon lingkungan yang lebih sehat oke Bu Faradiba tadi ada satu yang menarik ya Bu yang mungkin jarang terpikirkan yaitu ternyata pohon juga mendukung ketahanan pangan untuk masyarakat untuk kita semua gitu ya jadi alih-alih kita menebang hutan untuk ditanami tanaman pakan sebaiknya mungkin gimana Bu Faradiba berarti sebaiknya diselang-seling atau bagaimana agar dia tetap sustainable Bu ya jadi di kehutanan ada yang dikenal dengan nama agroforestry dimana agroforestry ini adalah memadukan antara pohon dan tanaman-tanaman pertanian yang bisa seperti horticultura yang dipanen setiap 3 bulan setiap 5 bulan dan ini sistem yang bisa berjalan sekarang juga seperti misalnya di beberapa daerah itu ada tembawang jadi hutan hutan yang tidak hanya pohon tapi ada beberapa juga pohon yang menghasilkan buah dan bisa juga di antara pohon-pohon tersebut kita tanami dengan tanaman horticultura jadi namanya polanya agroforestry agronya itu pertanian forestry nya kehutanan jadi pohon menjadi seperti apa ya jadi kayak penyangga atau pagarnya dari tanaman-tanaman pertanian itu sehingga masyarakat misalnya menanam pohon mungkin ini perlu 20 tahun untuk bisa ditebang misalnya kalau untuk pohon yang akan ditebang tapi sambil 20 tahun itu mereka bisa tetap mengoptimalkan tanahnya pekarangannya dan termasuk juga pangan dengan tanaman-tanaman horticultura oke mantap sekali Bu Faradiba berarti kita sudah tidak harus memilih sudah ada metode agroforestry tidak harus memilih lahan ini mau hanya ditanami padi atau ditanami singkong atau kita mau tetap jadi kong atau ditanam seperti apa nah teman-teman yang bingung bisa belajar tentang agroforestry atau belajar ke fakultas kaya hutanan Tanjung Pura ketemu dengan Bu Faradiba begitu Bu Faradiba sudah menyebutkan bahwasannya paling tidak kita dalam hidup ini paling tidak kita menanam satu pohon gitu ya Bu Faradiba nah yang Pi ingin saya tanyakan yang ingin saya tanyakan ya sorry jadi yang ingin saya tanyakan selain menanam pohon itu apa saja yang bisa dilakukan oleh individu untuk mendukung program penanaman pohon secara berkelanjutan jadi banyak sekali yang bisa kita pertama tentu harus menanam pohon paling tidak sekali seumur hidup harus menanam pohon kemudian kita juga harus sekarang kan era digital jadi buat konten-konten yang arahnya lingkungan dan mencintai pohon supaya itu salah satu bentuk edukasi juga kami di fakultas kehutanan yang simpel saja ruangan-ruangan itu kelas itu diberi nama pohon supaya mahasiswa ingat gitu oh ya kita ini di kehutanan ini nama pohon dan program-program di fakultas kehutanan juga pakai nama pohon misalnya ada program tulai pengembangan kurikulum dan akademik jadi kita pakai istilah nama pohon itu kemudian ada ramin ramin itu pohon endemik Kalimantan Barat dan itu kami pakai untuk acara itu salah satu pengen edukasi dan mencintai pohon individu sendiri juga bisa aktif jadi ada program-program misalnya adopsi pohon nah itu bisa diikuti oleh setiap individu karena mungkin nggak sempat nanam oke saya jadi bapaknya pohon jadi adopsi pohon gitu ya jadi itu salah satu upaya juga kita berkontribusi untuk lingkungan oke terima kasih saya ada satu pertanyaan terakhir tadi juga sedikit sebenarnya Bu Faradiba juga sudah jelaskan bagaimana teman-teman di Fakultas Kehutanan Untan gitu ya sudah mulai mengkampanyekan tentang pohon dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari nah bagaimana Fakultas Kehutanan ini berkontribusi lebih dalam dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya pohon bagi kehidupan Apakah kira-kira ada individu yang ingin belajar apakah bisa berguru ke teman-teman apakah ada kegiatan soluntir dan lain sebagainya ya di Fakultas Kehutanan masih mahasiswa UKM juga BEM yang aktif untuk kegiatan lingkungan terutama untuk pohon dan kami sering mahasiswa itu menyelenggarakan ekspedisi terutama saat ini untuk pohon yang prioritas nasional yang sudah termasuk pohon langka nah salah satu upayanya juga adalah dengan berupaya meningkatkan kultur jaringan jadi kita membuat pohon itu bisa tetap ada dengan upaya-upaya secara laboratorium kemudian juga kami juga dalam waktu dekat bulan depan itu juga akan mengadakan pelatihan untuk pengenalan jenis pohon jadi nama kegiatannya How to be botanis dengan narasumbernya juga luar biasa ada Prof. Kemp juga akan hadir iya betul hadir beliau suaminya Dr. Kinari pendiri Yayasan Asri jadi ini juga salah satu upaya kami supaya generasi muda gen Z ini bisa mencintai pohon dan bahwa mengenali pohon dekat dengan pohon itu keren mantap banget Bu Faradiba saya jadi tertarik ingin bergabung ingin ikut terima kasih Bu Faradiba tadi juga ada saran yang sangat bagus sekali paling tidak teman-teman di sini dalam hidupnya untuk dapat menanam satu pohon untuk dapat berkontribusi itu minimal Bu Faradiba terima kasih banyak Bu Faradiba tapi jangan pergi dulu karena saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan untuk Bu Faradiba jadi mohon stand by saya sebentar lagi akan lanjut untuk berdiskusi dengan Bapak Rafdinal tapi sebelum itu saya ingin ingatkan dulu kepada teman-teman bawah saya jangan lupa untuk isi daftar hadir dan cek link dokumen di chatbox tentang ketentuan pemenang study trip ke site asri di Sukadana Kayung Utara Kalimantan Barat jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman barangkali ingin jalan-jalan sambil belajar ke site asri di Kayung Utara kapan lagi bisa main-main gitu ya jika nanti ada pertanyaan boleh nanti disampaikan secara langsung bisa di sesi terakhir atau diketik nanti akan saya bantu untuk jawab eh sampaikan kepada narasumber selanjutnya Bapak Profesor Dr. Rafdinal MSI beliau adalah Guru Besar Ekologi Tumbuhan FMIPA Universitas Tanjung Pura Halo Bapak Rafdinal bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Evita suaranya kedengaran? suaranya terdengar sekali mantap Pak Bapak ini ya saya langsung tanya aja nggak apa-apa ya Bapak ya? nggak apa-apa oke tadi kita sudah mulai belajar nih dari awalnya apa sih pohon apa pentingnya pohon gitu Pak ya dan tadi juga Dr. Eka sebelum terputus juga sudah menjelaskan apa fungsi pohon untuk kesehatan manusia secara fisik ataupun mental nah Bapak jadikan tidak semua kita ini beruntung bisa melihat pohon secara langsung atau merasakan manfaat pohon yang ada di hutan asli sebagian dari kita tinggal di daerah perkotaan atau di daerah urban yang mungkin cukup susah untuk dapat mengakses atau melihat atau merasakan pohon-pohon di hutan begitu jadi saya ingin tanya ke Bapak apa ada peran hutan kota dalam menjaga fungsi ekologi di kawasan perkotaan yang semakin terancam akibat urbanisasi oke terima kasih Mbak Evita ya sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Evita terkait dengan peran ekologi dari hutan kota tentunya kita juga harus mengetahui juga apa sih sebetulnya hutan kota itu ya dan apa sih sebetulnya urgensi dari hutan kota sehingga dinamika perkotaan itu membutuhkan hutan kota sebagai salah satu komponen yang sangat penting di dalam memperindah atau melengkapi kompleksitas permasalahan-permasalahan yang ada di kota ya kalau seandainya kita lihat dari terminologinya hutan kota boleh kita anggap adalah hutan yang terdapat di kota jadi sama hanya juga yang sudah disampaikan oleh Bu Faradiba dalam konteks hutan tentu dominasi pohon itu juga sangat banyak ya dinamika kota itu sangat banyak faktor penyebabnya diantaranya adalah peningkatan kapasitas jumlah penduduk kemudian kapasitas jumlah kendaraan sehingga ini juga menyebabkan beberapa hal yang mendasar mengapa hutan kota itu penting ya kalau seandainya kita lihat dari statistik ya rata-rata peningkatan kendaraan produksi kendaraan setiap tahun itu cukup besar ada sekitar 147 juta ya berdasarkan statistik itu pun tersebar pada kendaraan roda 4 kemudian kendaraan roda 2 dan kemudian juga aktivitas-aktivitas yang lain tentunya ini membutuhkan suatu apa namanya komponen yang bisa mengantisipasi hal tersebut salah satunya adalah hutan kota jadi kalau seandainya kita lihat dari sisi fungsi dari hutan kota ya tentunya hutan kota itu banyak sekali fungsinya tidak hanya terbatas pada fungsi ekologi tetapi juga ada fungsi ekonomi dan juga fungsi-fungsi sosial dan fungsi-fungsi estetika yang lainnya mungkin secara detil dari sisi fungsi kemasrakatan atau fungsi-fungsi sosial salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup ya dari adanya hutan kota kemudian dari sisi ekologi ya mungkin Bu Paradiba juga sudah menyampaikan bahwa fungsi dari hutan kota itu ya salah satunya mengantisipasi tingkat pencemaran yang ada di kota salah satu fungsinya adalah sebagai penyimpanan karbon dan juga penghasil oksigen karena kita tahu bahwa pohon salah satu fungsinya adalah menghasilkan oksigen sehingga dengan adanya proses metabolisme yang ada pada pohon tersebut sehingga bisa menghasilkan oksigen yang tentunya akan memberikan konsekuensi kesegaran pada lingkungan perkotaan kemudian juga kalau seandainya kita lihat dari sisi ekologi yang lain peran dari hutan kota ini juga ada kaitannya dengan ameliorasi iklim artinya dengan adanya hutan kota bisa mengendalikan suhu mikro yang ada di sekitarnya karena bagaimanapun juga pohon juga melakukan apa yang kita sebut dengan proses epotranspirasi sehingga bisa membuat kondisi di lingkungan sekitar perkotaan itu menjadi dingin apalagi dengan isu-isu yang kita kenal dengan isu-isu yang namanya island apa nama kepulauan apa namanya isu fenomena UHI urban head island tentunya dengan adanya peningkatan jumlah yang terkait dengan pembangunan yang ada di perkotaan kemudian fasilitas yang ada di perkotaan ini memberikan konsekuensi terhadap penyimpanan panas sehingga dengan adanya hutan-hutan kota ini bisa istilahnya mengantisipasi fenomena yang kita sebut seperti tadi jadi itu adalah beberapa fungsi dari ekologi yang bisa kita ambil dari keberadaan hutan-hutan kota ditambah dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan air dan penjagaan banjir seperti yang dijelaskan oleh Bu Paratiba oke terima kasih penjelasan yang lengkap tadi tapi saya setuju ya Pak karena saya beberapa kali di Jakarta dan sekarang itu lagi marak banget orang-orang itu pada suka cari hutan kota atau paling enggak taman kota yang ada suasana hijaunya dan lain sebagainya dan itu memang betul sekali yang tadi Bapak sampaikan ada fungsi-fungsi yang sudah mulai terlihat apalagi yang sosial dan ekonomi itu bagus sekali selain fungsi ekologi yang juga sangat penting gitu ya Bapak saya ada pertanyaan lagi tantangan terbesar dalam membangun dan memelihara hutan kota di tengah keterbatasan lahan di Indonesia seperti apa ya Pak? ya tantangan yang terbesar dalam apa namanya pengelolaan hutan kota ini tentunya berkaitan dengan masalah lahan ya konversi lahan terutama berkaitan untuk pembangunan banyak sekali beberapa hutan-hutan kota yang sudah ditetapkan itu dirubah peruntukannya untuk unit-unit kegiatan yang lain seperti untuk pemukiman dan lain sebagainya contohnya saja di sekitar kita yang ada di lingkungan kota Pontianak ya tadinya kita lihat wilayah-wilayah yang berada di sungai raya dalam itu jarang sekali terjadi apa yang kita sebut dengan kebanjiran dan lain sebagainya tetapi dengan adanya komversi lahan untuk pemukiman-pemukiman penduduk ya ini memberikan konsekuensi di akhir-akhir ini ya sungai raya dalam ataupun yang namanya Paris 2 ya yang biasanya tidak pernah terjadi banjir ini juga terjadi ini merupakan salah sebuah tantangan-tantangan terbesar terkait dengan pengelolaan hutan kota ke depannya kemudian kita lihat juga ya tingkat polusi juga bisa kita lihat ya itu sebabnya ada beberapa hal yang perlu pemerintah daerah mengambil sebuah langkah-langkah untuk bagaimana kondisi ini tidak terjadi ya itu mungkin merupakan sebuah tantangan selain tantangan yang lain tentu ya kita ada kaitannya dengan perubahan iklim ya tadi juga Bu Paradiba juga sudah menyampaikan bahwa perubahan iklim itu dari tahun ke tahun apalagi di Kalimantan Barat dengan pola yang berbeda-beda ini kan memberikan konsekuensi terhadap keberadaan kondisi lingkungan dan kualitas lingkungan di sekitar kita ya itu sebabnya mengapa tantangan ke depan bagaimana kita bisa membuka lahan-lahan hijau yang bisa kita pertahankan sehingga fungsi dari hutan kota itu sebagai salah satu apa namanya fungsi mitigasi bencana ya itu bisa kita andalkan ke depannya oke terima kasih pak jawabannya dan untuk regulasi hutan kota di Indonesia itu sekarang seperti apa ya pak apakah ada kewajiban setiap kota atau kabupaten itu untuk membuat hutan kota atau bagaimana pak mengingat pentingnya hutan kota ya sebetulnya aturan terkait regulasi penataan hutan kota untuk setiap kabupaten ataupun kota itu sebetulnya sudah ditetapkan misalnya berapa persen dari luasan itu adalah jalur hijau cuman permasalahannya juga ya kembali kepada kepentingan masing-masing kita juga nggak bisa menyatakan itu benar atau tidak salah tetapi paling tidak dengan adanya aturan-aturan regulasi itu paling tidak bisa istilahnya kita menjaga kestabilan ekosistem yang ada di perkotaan sehingga konsekuensi akibat dari istilahnya kelalaian kita di dalam istilahnya melabrak aturan-aturan yang sudah diatur tadi ya konsekuensi ini yang terjadi salah satu contoh bisa kita lihat bahwa ada aturan sekian meter dari daerah pinggir sungai itu adalah daerah-daerah riparian yang harus kita jaga tapi kenyataannya apa ya banyak juga wilayah-wilayah yang 100 meter dari pinggir pantai itu dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang berbau industri dengan alasan bahwa daerah-daerah pinggir-pinggir pantai merupakan daerah-daerah yang murah murah dalam istilahnya menekan ekonomi dalam pengelolaan produksi jadi semuanya itu terkembali kepada kita apakah kita ingin menjalankan aturan regulasi itu atau tidak semuanya kita sebagai akademisi hanya bisa menyorakan tetapi semuanya tergantung kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah atau pemerintah daerah mungkin seperti itu oke Bapak terima kasih nah Pak kalau dalam jangka panjangnya ya Pak ya bagaimana kita dapat memastikan keberlanjutan fungsi ekologi dari hutan kota di tengah pertumbuhan populasi dan ekspansi kota ya kalau dibicarakan tentang bagaimana jangka panjang dalam melanjutkan keberadaan hutan kota sebetulnya itu perlu istilahnya kita bisa memastikan dulu keberlanjutannya ya jadi dalam hal ini adalah keberlanjutan fungsi ekologinya sehingga kita tidak hanya bisa istilahnya hanya satu orang satu orang saja tetapi sifatnya holistik jadi banyak sekali komponen-komponen yang bertanggung jawab dalam mengaturnya karena bagaimanapun juga dalam merencanakan keberlanjutan hutan kota di masa akan datang perlu juga langkah-langkah strategis yang perlu kita ambil yang pertama berkaitan dengan perencanaan ruang hijau ini kan adalah kewajiban dari pemerintah daerah terkait dengan bagaimana dia mengembangkan wilayah-wilayahnya yang dimaksudkan ke dalam rencana tata ruang wilayahnya jangan sampai nanti dengan adanya kepentingan-kepentingan yang tadinya sudah dimaksudkan atau sudah dimasukkan dalam rencana tata ruang tiba-tiba kena ada kepentingan itu bisa berubah ini juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan kemudian ini juga konsep yang kita lihat adanya konsep pengelolaan berkelanjutan pengelolaan berkelanjutan dalam kaitannya dengan hutan kota ini penting pihak dinas yang apa namanya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan berkelanjutan berkelanjutan dari hutan kota ini perlu mempertimbangkan bagaimana regenerasi hutan kota ini dan bagaimana menjaga kesehatannya sehingga ini sangat dibutuhkan sekali yang istilahnya alih-alih yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan tumbuhan mungkin dari fakultas pertanian ataupun fakultas kehutanan ataupun NIPA itu bisa berkontribusi berkaitan dengan hal tersebut kemudian keberlanjutan hutan kota ini perlu perlu juga yang kita sebut dengan kolaborasi kolaborasi itu tentunya tidak hanya dari sisi pemerintah dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat tetapi juga perlu juga kolaborasi dengan swasta karena bagaimanapun juga pengelolaan itu membutuhkan biaya ya membutuhkan biaya ya mungkin dengan adanya pihak-pihak swasta yang mampu membantu memfasilitasi biaya dengan dana-dana CSR CSR-nya ya mungkin saja kedepannya bisa kita lanjutkan peranan dari hutan kota ini terkait dengan fungsinya ya kemudian ini juga kita juga kaitannya dengan diversifikasi dari fungsi dari hutan kota mungkin di kota Pontianak kita juga sudah melihat beberapa perkembangan diversifikasi dari kemajuan hutan kota misalnya arboretum sebagai salah satu fungsi hutan kemudian kemudian ada juga beberapa taman degulis sebagai fungsi istilahnya fungsi rekreasinya kemudian ada beberapa fungsi-fungsi yang lain yang sudah boleh dikatakan sangat bagus juga dalam perencanaannya ya mudah-mudahan kedepannya ini menjadi sebuah apa namanya informasi ataupun istilahnya kebijakan yang bisa memfasilitasi semua sehingga fungsi-fungsi dari hutan kota itu dari sisi ekologi estetika kemudian sosial itu bisa terwujud mungkin itu aja keperlanjutannya oke terima kasih Pak Afdina atas jawabannya tadi seru banget jawabannya yang paling saya suka adalah terkait kolaborasi ya yang ini mengingatkan bahwasannya tanggung jawab pohon dan hutan ini bukan saja tanggung jawab satu instansi saja atau satu kelompok saja tapi tanggung jawab banyak pihak gitu ya ada banyak sekali yang bisa dikolaborasikan dari berbagai fakultas dari FMI pabisannya dari pemerintahnya dari swasta CSR semuanya yang bisa berkolaborasi demi mewujudkan hutan yang lestari hutan kota ataupun hutan tidak kota apa ya Bu Faradiba sebutannya kalau hutan tidak kota saya jadi bingung hutan alam gitu kali ya hutan alam oke sip nah selanjutnya tadi kita sudah dijelaskan dari yang awalnya pohon itu pentingnya manfaatnya apa kemudian hubungannya dengan kesehatan mental dan fisik kemudian mulai dijelaskan lagi peranan pohon di dalam hutan kota karena kita juga kebanyakan hidupnya di area urban nah yang selanjutnya ini kita akan bahas peranannya yang terkait dengan hutan konservasi disini disini sudah ada Bapak Ahmad Sirojudin Eshud beliau adalah kepala SPTN wilayah 2 Teluk Melano Taman Nasional Gunung Palung halo Bapak Sirojudin siap Mbak oke suara saya terdengar jelas ya Pak jelas Mbak suara Bapak juga jelas bagaimana Bapak kabarnya saya lihat Bapak lagi di tengah-tengah pegunungan itu itu latar belakangnya Taman Nasional Gunung Palung mantap keren sekali oke Bapak tadi kan kita udah banyak bahas ya dari yang umum sampai sekarang sudah menjurus ke hal-hal yang lebih khusus gitu ya karena Bapak ahlinya bekerja di Taman Nasional Gunung Palung jadi ada beberapa pertanyaan nih menurut menurut Bapak Sirojudin apa ya Pak tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Palung atau secara umum di Indonesia juga boleh khususnya terkait pelestarian hutan ataupun biodiversitas atau hayati di dalamnya oke baik terima kasih Mbak tersempatannya salam kenal dari kami dari Bapak Taman Nasional Gunung Palung kepada semua darah sumber dan juga kepada seluruh peserta sebelum saya menjawab terkait dengan tantangan mungkin perlu sedikit kami jelaskan apa itu Taman Nasional ini kebetulan kan audiens kita kan banyak ya bukan hanya orang kehutanan gitu jadi mungkin saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan Taman Nasional itu sendiri Taman Nasional itu merupakan salah satu kawasan pelestarian alam nah kawasan pelestarian alam ini merupakan bagian daripada kawasan yang berfungsi konservasi nah apa syaratnya syaratnya itu dia memiliki ekosistem yang asli nah ekosistem asli itu maksudnya bahwa hutannya itu dari zaman dulu yang moyang kita sampai sekarang itu kondisinya sama seperti itu itu syarat Taman Nasional kemudian dikelolanya dengan sistem zonasi jadi kemarin kita kebetulan di bulan yang lalu itu telah melakukan kegiatan review zonasi karena zonasinya harus kita sampaikan jadi pengolahan Taman Nasional itu dengan sistem zonasi jadi bagi-bagi mana bagian yang menjadi zona inti mana bagian yang menjadi zona pemenpatan dan sebagainya nah untuk apa Taman Nasional itu tujuannya dalam arti untuk penderitian untuk pengetahuan pendidikan meninjang budidaya pariwisata dan rekreasi nah tadi kan kalau kita udah dengar wah manfaat pohon ini luar biasa gitu ya itu dari satu pohon tadi Ibu dokter Ibu Paradiba itu menyampaikan manfaat dari satu pohon Taman Nasional ini terdirinya dari jutaan pohon bayangkan seperti apa apa manfaat bagi kita bagi manusia dan bagi juga bagi kehidupan kita semuanya nah apa sih tantangannya dalam mengelola Taman Nasional nah secara umum aja mungkin dalam pengelola Taman Nasional di seluruh Indonesia itu tantangan itu kita terbagi dalam tiga hal yang pertama tantangannya adalah terkait di internal itu sendiri jadi di dalam internal itu ada tantangan juga mbak jadi sebuah kawasan konservasi Taman Nasional itu itu harus memiliki sebuah sistem perencanaan dalam penyusunan rencana pengelolaan nah memang sebagian dari kawasan konservasi itu ada yang memang belum memiliki rencana pengelolaan tetapi Alhamdulillah kalau Taman Nasional Gunung Palung rencana pengelolaannya sudah ada sehingga tantangannya bagi di Gunung Palung ini sudah teratasin kemudian tantangan yang di internal yang kedua itu terkait dengan penataan kawasan itu sendiri bahwa sebuah kawasan bisa memiliki kepastian hukum apabila memang sudah dilakukan proses-proses kegiatan yang bisa menjadikan kawasan itu menjadi kukuh atau ditetapkan menjadi kawasan itu prosesnya dari mulai tata batas ada rapat-rapat yang bersifat internal penelitian tata batas sampai terakhirnya adalah penetapan dari Menteri Kehutanan nah ini prosesnya sangat panjang dan kalau misalkan kawasannya belum mendapatkan penetapan ini tantangan besar kenapa? karena kalau terjadi hal-hal dalam kawasan itu kepastian hukum yang akan menjadi permasalahan apabila kawasannya belum ditetapkan kemudian tantangan internal yang ketiga yaitu terkait dengan leadership ataupun management daripada si pengelola itu sendiri mau di mana mau dibawa ke mana arah management pengelolaan kawasan Taman Nasional itu terhadap mencapai sebuah tujuan daripada pengelolaan Taman Nasional contohnya misalkan Taman Nasional Gunung Palung itu tujuannya adalah melindungi hutannya hutannya terdiri dari hutan tropis ya yang ada dari mulai mangrove kemudian juga dari mulai hutan dataran rendah ke gunungan sampai malah tipe ekosem kita itu sampai kepada sub alpin jadi kalau Gunung Palung itu sangat lengkap dari mulai mangrove sampai ke gunungan sampai sub alpin itu ekosem seperti itu nah jadi yang keduanya selain kawasannya tujuan daripada pengelolaan Taman Nasional Gunung Palung itu adalah menjaga satwa yang dilindungi atau satwa kuncinya kebetulan kita terdiri dari dua yang diamandatkan kepada kita yaitu adalah berupa orang hutan dan berupa bekantan nah leadership tadi apakah sistem pengelolaan yang dikelola oleh manajemen itu mengarah nggak untuk kekelas tarian seperti itu tantangannya itu biasanya tergantung daripada leadership manajemen daripada pengelola itu sendiri di semua Taman Nasional kemudian selain daripada di interna juga tantangan kedua adalah tantangan yang bersifat dari eksternal nah eksternal ini biasanya keterkaitan dengan perebutan ruang dan aset ekonomi nah perebutan ruang ini dalam arti gini ada kebutuhan lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah daerah perlu kita ketahuin ya kalau di Sukadana itu kan hampir berapa persen sebagiannya itu adalah merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Palung nah tantangan kita itu jadi pada saat Pemda membutuhkan pembangunan kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain juga ada kebutuhan masyarakat ekonomi itu tantangan kita yang kita hadapin jadi akan kebutuhan ruang dan aset ekonomi lahan itu itu juga menjadi tantangan terbesar dalam mengelola kawasan Taman Nasional Gunung Palung contoh misalnya sudah nyata pada saat pembangunan untuk sumber listrik Sutet itu mau tidak mau itu harus melewati Taman Nasional Gunung Palung nah itu dibuatlah sebuah kebijakan agar apa agar kepentingan umum bisa terlaksana tetapi tidak mengganggu terhadap kelestarian daripada kawasan Taman Nasional Gunung Palung itu sendiri itu satu tantangan nah kemudian tantangan eksternal ini juga ada pendudukan ataupun keberadaan masyarakat ya yang ada di dalam maupun di sekitar kawasan ini tantangan besar juga bagi kita bagaimanapun kita tidak akan terlepas dalam mengelola kawasan Taman Nasional yaitu dengan adanya keberadaan masyarakat bagaimana kita menjadikan masyarakat ini sebagai partner kita sebagai subjek juga dalam hal kita melakukan pengamanan ataupun dalam hal melakukan pelindungan terhadap kawasan Taman Nasional nah yang ketiga untuk tantangan yang kita hadapi itu tantangan yang terkait dengan sinergitas kemitraan dalam arti seperti ini bahwa sebuah kemitraan itu akan memiliki dampak positif ataupun negatif nah ini tantangan kita bagi mitra-mitra yang memang memiliki pemahaman memiliki tujuan yang sama dan mau bersinergi berjalan itu akan memberikan efek positif bagi kita selaku pengelola dalam menjaga kawasan Taman Nasional tapi sebaliknya begitu mitra kita berjalan sendiri kemudian mitra justru malah menikung dari belakang dan justru menjatuhkan pengelola itu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri tantangan tersendiri selama kita mengelola kawasan Taman Nasional khususnya di Taman Nasional Gunung Palung Alhamdulillah bahwa di Taman Nasional Gunung Palung terkait dengan tantangan sinergitas kemitraan ini bisa dikatakan tantangannya sangat kecil dan bisa dikatakan memiliki dampak positif contoh misalnya adalah asri itu sendiri bagaimana asri adalah merupakan mitra kita dalam hal menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Palung mungkin demikian yang sebentar yang bisa sampaikan terkait dengan tantangan oke terima kasih tadi sudah banyak dijelaskan ya tantangannya apa dan juga dijelaskan sebenarnya Taman Nasional itu apa terima kasih pak sudah dijawab nah pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan masyarakat di sekitar apakah saat ini teman-teman di Taman Nasional punya kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati dan bagaimana pengelolaan Taman Nasional itu dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya oke baik jelas sekali ya bahwa kita sangat melibatkan masyarakat dalam hal mengelola kawasan Taman Nasional khususnya Taman Nasional Gunung Palung contoh dalam hal kegiatan kami kegiatan paling utama kami dalam hal upaya perlindungan kawasan adalah kegiatan patroli patroli itu kita lakukan tidak sendirian kita bersama masyarakat dan masyarakatnya adalah terbentuk di dalam bentuk sebuah wadah berupa masyarakat Mitra Polkut atau kita singkat MMP itu untuk kegiatan perlindungan terhadap kawasan dari ancaman-ancaman gangguan keamanan kemudian terkait dengan gangguan daripada kebakaran kita juga memiliki mitra masyarakat yang tergabung dalam masyarakat peduli api jadi kalau pada saat musim kemarau kami patrolinya sama masyarakat peduli api kalau pada saat tidak musim kemarau kita tadi dengan masyarakat Mitra Polkut MMP tadi nah kemudian terkait dengan satwa kita juga punya mitra masyarakat yang terkumpul dalam masyarakat peduli satwa liar dalam arti misalkan di lapangan terjadi konflik satwa itu sudah pasti masyarakat yang paling pertama tahu terjadinya konflik nah kita di setiap titik-titik tertentu yang rawan akan terjadinya konflik satwa kita membentuk masyarakat Mitra Polkut nah tiga organisasi tadi itu merupakan salah satu bentuk nyata bahwa kami selaku pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Paluk itu bekerja tidak sendiri bekerja dengan masyarakat dan kalau kita mau fair justru masyarakat yang sebenarnya paling memiliki peran penting dalam hal menjaga keutuhan kawasan kenapa? karena masyarakat berada di lokasi dan yang kedua jumlah masyarakat itu jauh lebih besar daripada jumlah person yang kami dalam hal kegiatan menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Paluk itu mungkin terkait dengan upaya kolaborasi kami dengan masyarakat kemudian kita juga salah satunya punya stasiun riset Cabang Panti perlu Bapak Ibu ketahuin itu di dalamnya itu banyak masyarakat yang terlibat dalam hal kegiatan penelitian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti masyarakat yang tergabung banyak terbantu sekali di situ jadi kita memang dalam hal semua kegiatan baik kegiatan perlindungan baik kegiatan penelitian juga itu melibatkan masyarakat termasuk dalam hal kegiatan para wisata jadi untuk wisata yang ada di tempat-tempat tertentu itu yang menjadi guide itu masyarakat yang terkumpul dalam kelompok sadar wisata nah ini juga masyarakat kami itu tidak melakukan guide kami tidak menjadi sebuah agen tapi masyarakat yang berperan dalam hal menunjang kegiatan wisata itu mungkin salah satu kegiatan yang bisa dilakukan atau merupakan bentuk kolaborasi antara kita dengan masyarakat kemudian tadi Mbak menanyakan terkait dengan peran dalam hal kesejahteraan dalam hal kesejahteraan masyarakat prinsipnya seperti ini pertama bahwa sejahtera itu kita harus paham dulu bahwa sejahtera itu bersifat abstrak dan bersifat luas jadi jangan diartikan kesejahteraan dari Taman Nasional itu adalah mendapatkan uang penghasilan hanya uang aja dari Taman Nasional enggak enggak seperti itu kesejahteraan bagi masyarakat yang paling peranan penting dari sebuah kawasan Taman Nasional adalah pertama sebagai sumbernya oksigen karena disitulah banyaknya pohon yang kedua sebagai sumber air jadi kalau kita manusia hidup itu yang paling pertama kita butuhkan itu adalah udara yang kedua adalah air baru yang ketiga kan listriknya kalau enggak ada udara enggak ada air mati kita jadi salah satu manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pertama itu sebagai penghasil oksigen penghasil air sumber air dan perlu diketahuin mungkin satu kabupaten Sukadana dan Ketapang sebagian itu sumber airnya adalah berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Palo termasuk kami yang di kota Ketapang itu minumnya itu berdasarkan air yang berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Palo itu manfaat ekonominya dari sebuah kawasan kontrovasi tetapi ada juga yang memang bisa menghasilkan ekonominya secara uang langsung iya contohnya adalah dalam kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu contoh nyata untuk di kawasan Taman Nasional Gunung Palo adalah bagaimana Taman Nasional Gunung Palo merupakan sebagai sumber buah durian yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara kemudian sebagai sumber juga untuk sayurannya berupa rebung dalam arti gini mbak salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan dari Taman Nasional adalah HH yang bersifat terbatas yaitu dalam bentuk HHPK hasil hutan bukan kayu nah itu jelas menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat terkait dengan HHPK tadi itu mungkin mbak sementara oke lengkap sekali tadi jawabannya Pak Sirojidin terima kasih banyak tadi banyak dijelaskan ini juga bagus ya untuk membuka pikiran teman-teman mungkin yang belum tersadar bahwasannya hutan itu tidak hanya pohon aja yang banyak kemudian memberikan oksigen untuk kita bernafas tapi juga sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat dan bisa dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan begitu ya oke oke Bapak Sirojidin terima kasih banyak nah selanjutnya saya akan beranjak ke narasumber kita yang terakhir yaitu Bang Rusda Yakin beliau adalah manajer tekonservasi Diasan Asri sekaligus rekan kerja saya di sesi ini kita akan bahas peran pohon dalam rangkaian aksi kesehatan planetari halo Bang Rusda apakah terdengar ya suara saya ya suara saya gimana bisa terdengar dengan jelas juga sudah sudah terdengar dengan jelas nah Bang Rusda dari tadi kan sebenarnya saya juga menyebutkan berkali-kali tentang kesehatan planetari kesehatan planetari minta tolong dijelaskan sama Bang Rusda apa sih konsep kesehatan planetari itu dan bagaimana pohon itu berperan dalam konsep tersebut oke terima kasih Mbak Epita untuk pertanyaannya tapi sebelum saya mau menjawab saya mau menyapa dulu narasumber yang lain Bu Farah kemudian Pak Siro senang sekali ketemu lagi di kesempatan ini beberapa waktu kita ketemu ya ya kemudian mudah-mudahan kabarnya sehat selalu kemudian juga ada Frop Rapdinal dan tadi ada Dutra Eka juga salam kenal senang sekali bisa bertemu nah jadi tadi pertanyaannya apa sih kesehatan planetari itu ya jadi kesehatan planetari itu diartikan sebagai kesehatan peradaban manusia dan sistem alam yang menjadi sandar itu penelitiannya nah konsep ini sebetulnya diperkenalkan sejak tahun 2015 ya oleh The Rockefeller Foundation jadi melalui konsep ini itu kita didorong untuk memaham adanya hubungan penting dan hubungan sebab-akibat antara perubahan lingkungan dan kesehatan manusia jadi kalau kita ingin mendorong kesehatan manusia kita juga harus mendorong kesehatan lingkungannya itu pun sebaliknya kalau salah satunya tidak sehat maka sulit untuk mencapai apa namanya konsep kesehatan planetari ini dimana keduanya harus sehat nah dalam konteks yang lebih luas kesehatan planetari ini juga sebetulnya mendorong kita untuk memahami bahwa adanya sebuah hubungan yang dinamis sistemik antara perubahan lingkungan global yang dampaknya itu bisa mempengaruhi sistem alam dan kalau sistem alam ini terdampak itu juga akan mempengaruhi kesehatan dan juga kesejahteraan manusia nah perubahan-perubahan ini ada di berbagai skala misalnya global seperti krisis iklim terus kemudian juga ada regional misalnya adanya kasus kebakaran hutan yang asapnya kemudian ditransfer dari satu negara ke negara lain yang terakhir itu misalnya dalam konteks lokal konteks yang lebih kecil misalnya itu adalah efek dari penggunaan pupuk kimiawi kemudian ada polutan organik yang persisten yang kemudian pengaruhi kesehatan kita manusia nah kemudian bagaimana peran pohon dalam konsep ini sebetulnya ini tidak terlepas daripada peran pohon secara umum tadi dari awal sampai tadi Pak Sero juga sudah menyebut terus bahwa pohon itu secara umum punya berbagai peran saya ingin mengulang sedikit lagi bahwa misalnya sebagai penyedia oksigen seperti kita tahu meliput proses fotosintesis maksud saya nah itu juga dalam konteks planetari itu sangat berperan sekali bayangkan kalau misalnya pokoknya tinggal sedikit walaupun ada organisme lain yang juga menghasilkan oksigen tapi pohon juga penjubahnya cukup besar kalau pohon sedikit oksigennya sedikit terus kita juga jadi kurang oksigen kira-kira gitu terus kemudian sebagai pengurang polusi udara yang berkaitan dengan peran pohon menyerap dan menyimpan di atmosfer ini juga kaitannya dengan bagaimana peran pohon itu membantu untuk melawan kris iklim misalnya sehingga semakin banyak pohon maka itu juga membantu kita untuk bertahan dari gempuran kris itu mempengaruhi kesehatan konsep kemudian peran pohon untuk menurunkan suhu udara itu terkait termasuk juga peran pohon untuk menjaga ketersediaan air dimana air juga penting sekali untuk kita tentu saja dan satu lagi yang ingin saya tambahkan adalah peran pohon yang kemudian membentuk sebuah ekosistem hutan itu sebagai tempat tinggalnya keanekaragaman hayat misalnya santu aliyari jadi peran pohon ataupun kemudian hutan itu sebagai tempat habitat satwa liar kalau kemudian pohon-pohonnya ini berkurang hutan juga berkurang otomatis satwa liar ini tidak ada tempatnya maka keluar dari hutan apabila itu terjadi maka ada ketidakseimbangan ekosistem dan juga membuka peluang terjadinya atau memicu terjadinya pandemi karena kita tahu bahwa ada beberapa satwa liar yang dia punya membawa sumber penyakit dia aman di hutan dia aman tinggal di pohon di hutan ketika hutan tidak ada pohon berkurang hutan berkurang hewan ini satu alih tidak ada tempatnya dia akan lari keluar dari hutan akhirnya berinteraksi dengan manusia kalau ini terjadi memicu memperbesar memperbesar potensi terjadinya pandemi kita tahu ada beberapa penyakit yang dibawa oleh satwa liar ini kira-kira itu dulu dari saya oke terima kasih bang rusda jawabannya tadi nah ada pertanyaan kedua ini bang rusda terkait yang tadi apakah ada contoh konkret dimana sinergi antara pohon dan kesehatan masyarakat telah berhasil dijalankan dalam suatu proyek konservasi bang oke jawabannya ada salah satunya yang asri punya dalam programnya saya bisa sebut ada dua program paling tidak yang membuktikan bahwa sinergi antara pohon dan kesehatan masyarakat itu bisa terjadi satu adalah ini dengan adanya sistem pembayaran bibit untuk membayar biaya berobat oleh pasien yang menggunakan layanan kesehatan di asri disini bahwa pasien yang datang ke asri itu bisa menggunakan uang menggunakan non-uang non-tunai dalam bentuk pohon untuk membayar biaya pengobatan jadi setiap pohon itu dihargai dengan harga tertentu berdasarkan jenisnya ada jenis terancang puna ada jenis pohon kayu ada jenis pohon gua gitu kan ada yang diantara ada yang diambil kemudian masyarakat ketika menyerahkan bibit-bibit bibit pohon ini bibit pohon ya itu kemudian kita catat sebagai saldo tabungan berobat nah ketika masyarakat ini berobat ke klinik asri baik klinik yang ada di sukadana maupun klinik keliling gitu ya karena asri ada klinik keliling juga itu bisa membayar biaya berobatnya dengan bibit pohon tidak dengan tunai nah bibit-bibit ini yang kita terima kemana itu kita gunakan untuk regulisasi yang sebagian itu memang digunakan untuk regulisasi dalam kawasan tanpa nasional tadi Pak Siro sudah sebutkan bahwa asis sebagai salah satu mitranya dan salah satu programnya adalah regulisasi ini nah dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat itu bisa berkontribusi terhadap paranaman pohon atau regulisasi ya melalui membayar layanan kesehatan itu ada keterkaitan yang kedua adalah kita bisa mengedukasi masyarakat juga bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat dari pohon bahkan sebelum pohonnya ditanam ketika pohonnya masih menjadi bibit pohon apa itu tadi masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tapi juga dengan bibit pohon apa namanya dengan nontuna itu bahkan sebelum pohonnya ditanam nah kalau pohonnya sudah ditanam manfaatnya tadi sudah sebut peran-peran pohon itu yang pertama yang kedua itu juga di asli ada diskon berobat yang besarnya tergantung dari seberapa besar kontribusi masyarakat dalam menjaga hutan termasuk pohon-pohon karena kalau kita bicara hutan masih sebagaimana sudah dijelaskan kita rap kaitan itu dengan nah di asli itu ada diskon berobat ada ekostatus namanya ya ada warna-warna busun atau desa ada 3 diskonnya ada 30% 50% 70% semakin besar kontribusi masyarakat menjaga pohon-pohon di hutan maka semakin besar diskon berobatnya nah berapa besar diskon berapa apa warna busun ya ekostatusnya itu diambil dari kegiatan monitoring nah ini juga kegiatan monitoring yang dikerjasamakan dengan waletaman seluruh palung yang salah satunya untuk melihat gangguan indikator gangguan hutan salah satu indikator itu itu adalah contohnya illegal logger atau illegal logging yang kaitannya dengan pengurangan pohon atau kemudian konversi hutan menjadi area terbuka misalnya kebun atau ladang misalnya gitu ya di dalam hutan jadi dari situ dihasilkanlah disukan berobat setiap dusun disini kan dusun ya level terkecil dari sebuah tempat gitu dan masyarakat yang datang berobat ke asli baik di Sukadana ataupun lewat klinik keliling nanti ketika bayar itu selain tadi dengan bibit juga bisa dapat diskon berobat sesuai dengan ekor status atau warna dusun yang masih-masih 30, 50, 70% tergantung semakin masyarakatnya berkomitmen menjaga hutan menjaga pohon-pohon di hutan maka semakin besar disini kita mengedukasi dan ingin mendorong adanya sebuah kesadaran kolektif di tengah masyarakat bahwa kalau misalnya ingin dapat layanan yang baik dan murah terjangkau maka ayo kita jaga pohonnya selain memang menjaga pohon dan hutan itu juga berkontribusi terhadap mendorong kesehatan masyarakat kira-kira itu contoh konkretnya baik oke terima kasih Bang Rusda berarti tadi sekaligus juga sudah dijelaskan ya sama Bang Rusda kira-kira apa sih yang mungkin individu dan organisasi bisa terapkan di wilayah masing-masing berdasarkan pengalaman yang tadi Bang Rusda sudah sampaikan begitu terima kasih Bang Rusda tidak tapi jangan pergi dulu karena saya sudah melihat barusan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan saya lihat Ibu Faradiba juga sudah bantuin jawab beberapa ya terima kasih ya Ibu Faradiba nah kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab akan dibagi dua sesi ada yang live dan akan ada beberapa yang saya bacakan dari kolom Q&A sesuai dengan waktu yang tersedia nanti ya saya akan panggil untuk yang sudah raise hand atas nama Gandes Winarni boleh mungkin apa masih terhubung di sini ya halo oke silahkan disebutkan namanya siapa asalnya dan ditujukan ke siapa pertanyaannya siang sudah dijawab sama dokter apa tadi Ibu Onijin sudah selesai iya terima kasih banyak kesempatannya sudah dijawab terima kasih oke baiklah kalau gitu untuk Hasriani Umar apakah ada oke silahkan nama asal dan pertanyaannya apa dan kepada siapa boleh kalau mau ditanyakan ke semua narasumber kece kita ini silahkan masih nyut ya oke baik mungkin ada masalah teknis mungkin ya kalau begitu saya panggilkan Maisara Zatunur silahkan disebutkan nama asal pertanyaannya apa dan kepada siapa silahkan Maisara Zatunur halo nama saya Maisara saya asalnya di Bandung saya kelas 4 SD nah saya ingin bertanya menanam menanam pohon itu apakah ada aturannya atau dapat menanam pohon apapun yang kita mau karena saya pernah membaca ada pohon yang menghabiskan air di tanah oh oke dek Maisara mau ditanyakan ke siapa pertanyaannya ke siapa yang bisa jawab ya ampun lucu sekali oke baiklah terima kasih ya Maisara Zatunur kelas 4 SD dari Bandung mungkin bisa dibantu jawab pertama dari Bu Faradiba ya baik terima kasih Maisara luar biasa udah kelas 4 SD ini rimbawan muda ya nanti ya kami harapkan bisa jadi kader di fakultas kehutanan menanam pohon tentu pohon apa saja bisa ditanam ya dan tidak ada larangan ini Pak juga bisa jawab apa larangan menanam pohon tidak ada tidak ada larangan menanam pohon silahkan menanam jenis pohon apa saja dan tentu karena setiap pohon kan ada ini ya kayak apa ya bahasanya ya kalau di bahasa kutannya ada habitatnya gitu ya jadi misalnya kita mungkin kalau di Maisara kan kayak sekolahnya di SD gitu ya nanti kalau tiba-tiba meloncat ke SMP gak bisa nah pohon juga seperti itu jadi ada pohon yang dia misalnya di hutan yang panahnya gambut ada yang pohon yang di mangrove yang di pinggir pantai nah jadi kita hanya perlu tahu jenis-jenis pohonnya mau nanam di mana disesuaikan dengan jenis pohon yang cocok mudah-mudahan ada di Maisara nanti tetap aktif ya menanam pohon bangga sekali dengan di Maisara masih kecil udah concern terhadap lingkungan terima kasih Mbak Evita ya terima kasih Mbak Faradiba mungkin Pak Rafdinal dan Pak Sirajudin bisa menambahkan sedikit ya untuk apa boleh nih menanam pohon di hutan kota kaitannya dan di hutan konservasi seperti Taman Nasional biar lebih paham nih adik Maisara baik Mbak Evita kalau seandainya kita bicara tentang pohon ya tentu kita harus bedakan dulu pohonnya itu seperti apa tapi secara garis besar kita bisa bedakan ada yang pohon itu yang apa namanya yang pertumbuhannya cepat dan pertumbuhannya lama dan biasanya ini juga tergantung peruntukannya di samping itu juga ada pohon yang berdaun lebar dan ada yang berdaun sempit halnya juga sama ya terkait tumbuhan ini mau ditanam dimanapun tumbuhan itu asal medianya itu memenuhi ya itu bisa saja kita tanam juga terkait dengan apa namanya begitu juga dengan hutan kota tentu dalam pemilihan pohon sebagai salah satu apa namanya salah satu komponen seleksi pohon mana kita juga harus melihat karakteristik pohon tadi yang pertama pohon tadi ya tentunya tidak akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya yang kedua pohon itu pertumbuhannya cukup cepat ya dan kemudian pohon itu punya kemampuan di dalam istilahnya bisa istilahnya memodifikasi lingkungan di sekitarnya ya karena kita tahu juga kalau seandainya kita lihat dalam penyeleksian pohon sebagai salah satu bagian dari pohon-pohon terseleksi untuk apa namanya untuk hutan kota banyak kriterinya ada yang pohonnya itu performennya itu panjang panjang meruncing seperti segitiga kemudian ada yang istilahnya apa namanya pohon dengan kanopinya itu agak membulat ya kondisi-kondisi karakter morfologi ini juga akan mempengaruhi juga terhadap kemampuan dia istilahnya untuk mengantisipasi kondisi lingkungan yang ada jadi banyak sekali tapi dalam arti kata ini apapun jenis tumbuhannya intinya adalah bagaimana kita menjaga pohon itu menjadi sebuah bagian dari kita karena kita anggap bahwa pohon itu ibu ibu kalau seandainya pergi kita akan merasa kehilangan sehingga dari sekarang jagalah pohon itu bagian dari kita karena ibu itu memberikan sebuah ketiduhan bagi kita itu sebabnya pentingnya pohon bagi kita tanamlah sebab banyaknya karena pohon akan memberikan nilai dan fungsi estetika terhadap diri kita sendiri mungkin itu tambahannya oke terima kasih Pak Raffdinal Pak Serojirin ada tambahan sedikit mungkin ya makasih adik maesaro jadi kalau adik mau nanam jenis pohon apapun kalau areanya wilayahnya adalah APL boleh tetapi kalau di kawasan kawasan konservasi khususnya taman nasional tidak sembarangan memang bisa menanam pohon jadi kalau di dalam kawasan taman nasional ataupun kawasan konservasi lainnya itu boleh dilakukan penanaman dalam kegiatan pemulihan ekosistem itu hanya jenis-jenis memang yang asli merupakan berada di habitat asli di lokasi taman nasional tersebut jadi kalau jenisnya bukan dari asli itu tidak diperkenankan sebagai contoh nyatanya misalkan gini jenis tanaman matoa itu kan kita tahu ya buahnya itu kan enak kemudian dia termasuk past growing species dan cukup rimbun kalau untuk naungan apakah boleh nanam matoa di dalam kawasan tamasona gunung palung tidak boleh kenapa karena matoa itu merupakan endemiknya di wilayah papua nah itu aturannya yang membedakan nanamnya di dalam kawasan taman nasional jadi dia spesifik jenisnya spesifik kemudian juga lokasnya spesifik jadi jenis-jenis yang bisa dilakukan penanaman di dalam kawasan taman nasional ataupun kawasan konservasi itu harus sesuai dengan jenis-jenis aslinya di tempat tersebut itu aja sih tapi kalau adik tadi nanamnya di kawasannya APL bebas itu mah mau nanam apapun boleh lah gitu ya yang penting semangat nanamnya itu ditingkatkan dan programnya jangan punya target nanam satu pohon aja jangan kalau bisa tiap tahun nanam 5 pohon gitu ya atau setiap bulan sekali gitu wah itu hebat sekali adik ya itu aja mungkin tambahannya mbak terima kasih oke terima kasih Pak Siro Judin semoga menjawab ya jawaban-jawabannya ke adik Maisara oke selanjutnya kita ada penanya terakhir yang live ada Debbie Imam Saputra Ersud M. Hood apakah masih ada disini oke silahkan disampaikan terima kasih mbak atas kesempatan yang diberikan izin disini ada sahabat saya juga Pak Siro Judin juga sahabat saya juga saya dari baik SD Kalimantan Selatan izin Pak Siro oke lanjut ya mungkin yang saya tanyakan kalau kita melihatkan apa namanya alih fungsi kemudian apa namanya pembukaan lahan baik tambang kemudian sawit kemudian penambangan yang mungkin sekarang tidak terkontrol ya mungkin yang baik seluruh Indonesia khususnya mungkin yang di Kalimantan selatan di Kalimantan lah khususnya nah mungkin yang saya tanyakan mungkin bagaimana menyikapi hal tersebut mungkin kami pengen mendengar dari pihak akademisi dan yayasan ya tadi ada yayasan lestari mana itu bagaimana tanggapannya persepsinya nah kemudian yang kedua adalah bagaimana sih apa namanya peran aktif dari akademisi sendiri maupun yayasan untuk bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan kawasan hutan itu sendiri nah dimana kalau kita melihat dari beberapa referensi kemudian-undan dan sebagainya bahwa penyelamatan hutan bukan hanya tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Kehutanan tetapi masyarakat mahasiswa kemudian pihak akademisi dan yayasan juga berparan aktif di situ ya mungkin itu saja mbak yang saya tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Debi pertanyaannya monggo silahkan ini sebenarnya pertanyaan untuk semua narasumber sepertinya ya saya persilahkan dulu Pak Siro kemudian nanti dilanjut sama Bang Rusda kemudian Ibu Farah dan Pak Rafdino waktu kita tidak banyak jadi mungkin dipersingkat jawabannya ya upaya upaya terkait dengan apa ya banyaknya perubahan penggunaan lahan memang yang harus dilakukan itu sebenarnya kolaborasi dalam manajeria pengelolaan antara kita yang mengelola kawasan dan hutan itu dengan pemerintah daerah dan juga dengan sebuah elemen yang terkait seperti misalkan para pelaku pengusaha yang paling sebenarnya kalau misalkan semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku itu tidak akan ada terjadi sebuah perubahan lahan yang ekstrim gitu ya karena sudah diatur semua yang sekarang terjadi itu adalah justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan hutan menjadi area sawit menjadi area tambang gitu kan walaupun memang kawasan hutan bisa menjadi area tambang bagi yang mendapatkan izin dari menteri tetapi memiliki perseratan yang sangat cukup detail nah kenyataannya memang tambang-tambang ilegal ini yang salah satunya yang sering berusaha kawasan jadi memang perlu duduk bersama penyelesaiannya memang tidak bisa hanya terkait dari satu stakeholder jadi semua pihak harus memiliki peranan penting terutama di dalam hal nanti pada saat yang kegiatannya yang resmi itu amdanya yang harus diperketat dan diperkuatkan seperti itu mungkin dari saya sekian mungkin Mbak karena waktunya mepet oke terima kasih Pak silahkan dilanjut dengan Bang Rusda oke makasih pertanyaan Mbak saya ingin sedikit menyambung yang pertanyaan pertama sebetulnya saya mau bilang tanam pohon itu kan ibadah gitu ya pohon yang ditanam itu manfaatnya banyak bersatu waliar jadi sebetulnya semakin banyak tanam pohon semakin banyak ibadah tapi tadi benar ada tujuan yang perlu kita tentukan jadi tujuan dibuat apa nanti terrelate dengan jenis apa yang perlu kita tanam dan lain sebagainya lalu pertanyaan yang kedua ini sebagai mitranya tamu nasional salah satunya mitranya Pak Siro ya Pak Siro ya kami memang sebagai NGO mensupport kegiatan pengamanan ya kan dalam dalam sebuah kerjasama itu ada ruang lingkupnya pelindungan rehabilitasi pemberian masyarakat dan lain sebagainya tadi Pak Siro sudah sampaikan bagaimana dari sisi pengelola kawasan melihat permasalahannya nah sebetulnya ASRI juga sebagai mitra coba memformulasikan berbagai program yang tentu saja relate dengan tantangan yang ada misalnya contoh di tamu nasional memang tentu tadi sudah disampaikan tantangannya dan permasalahannya nah dari situ kita memformulasikan program apa yang sesuai untuk mengatasinya tentu sebagai mitra NGO ini bersama-sama dengan tamu nasional sebagai pengawla dan mitra lain nah yang mau saya tambahkan adalah sebetulnya selain dari bagaimana mengatasi permasalahan atau tekaran ini secara langsung kepada pelakunya misalnya korporasi ataupun individu itu juga berdasarkan pengalaman selama ini kita selalu dituntut untuk punya atau bisa memberikan alternatif kepada masyarakat beri contohnya masyarakat saja misalnya nah ketika kita melarang masyarakat melakukan kegiatan misalnya peranakan sawit ya dalam kawasan misalnya atau pertambangan kebetulan sehingga saya penambangan ilegal itu tidak menjadi masalah yang besar mudah-mudahan sampai nanti juga seperti itu kita di taman asyarakat lain ada dan kebetulan asyarakat juga bekerjasama dengan taman asyarakat lain yang ada tantangan tentang penambangan ini atau kemudian pembukaan hutan untuk jadikan kebun ladang dan lain sebagainya nah memang biasanya itu masyarakat masyarakat menanyakan kalau misalnya kami berhenti untuk melakukan itu semua kami harus bagaimana untuk layup kami untuk pendapatan kami nah dari situ itu biasanya kami ya dituntut untuk juga berpikir solusinya seperti apa ketika kita menyelesaikan masalah ini misalnya sawit dalam kawasan atau kebun dalam kawasan nanti ketika kita memang secara regulasi tidak boleh gitu kalau regulasi tidak boleh tidak boleh tidak ketawar-menawat tapi kemudian masyarakat juga meminta alternatifnya apa gitu nah dari situlah asri mencoba dengan taban nasional dan stakeholder lain yang terkait memformulasikan solusinya contoh misalnya untuk tekanan pembukaan lahan untuk kebun dalam kawasan itu ada program namanya gedentu forest misalnya itu jadi women solution dimana masyarakat itu kehilangan pencaharian awalnya yang ilegal tidak suara regulasi tapi kemudian tetap ada apa namanya livelihood untuk mereka tidak berhenti dengan cara memanfaatkan HBK dari kegiatan regulisasi itu misalnya ada banyak contoh lain termasuk misalnya ketika bicara sawit ketika misalnya secara regulasi tidak boleh dalam kawasan tanaman nasional harus dimusnahkan tapi kemudian dari sudut pandang lain kita juga dituntut untuk mencari solusi ini misalnya apa nanti ketika masyarakat ini tidak melakukan itu yang memang tidak boleh dan tidak kehilangan mata pencahariannya ini sejujurnya untuk yang sawit ini kami asli dengan Balai Tanggung Nasional juga masih promulasikan masih berpikir kira-kira ketika ini dilakukan perindakan misalnya untuk pihak-pihak yang menanam sawit dalam kawasan kemudian solusinya apa sehingga mereka secara ekonomi secara livelihood tetap ada kekuatan tidak hilang ini masih dipormulasikan dan memang kompleks juga tidak hanya berbicara tentang pelakunya masyarakatnya tapi kita juga harus melihat dalam skup yang lebih besar misalnya kalau konteksnya sawit tadi contohnya apakah kemudian bisa mendorong kepada pembelinya pembelinya perusahaannya untuk selektif juga tidak membeli sawit-sawit dari dalam kawasan yang tidak boleh itu digunakan untuk kebun sawit itu contohnya jadi memang ini perlu perlu kolaborasi multi pihak NGO pengolah kawasan kemudian juga pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk mengatasi sebuah tantangan dalam pengolah kawasan mungkin itu tambahannya dari saya Mbak Epita oke terima kasih Bang Rusda tinggal tanggapan dari teman-teman akademisi silahkan mungkin Pak Raf Dinal terlebih dahulu ya terima kasih Mbak Epita ya mungkin terkait dengan apa namanya kegiatan industri ekstraktif ini ya mungkin sudah lama juga ya menjadi permasalahan dan ini juga menjadi salah satu isu yang menyebabkan terjadinya dekredasi lahan di beberapa kawasan tidak hanya di Kalimantan ya dan kemudian juga sudah disampaikan juga beberapa hal terkait dengan dampak-dampak dari industri ekstraktif ini ya tentunya kami sebagai pihak akademisi tentu hanya bisa menyampaikan terkait dengan peranan dari kondisi alam itu sendiri karena bagaimanapun juga riset membuktikan bahwa alam itu dengan adanya gangguan dia akan mengalami kepulihan kembali yang kita sebut dengan stabilitas ya isu ini juga bisa kita gunakan melibatkan para akademisi bekerjasama dengan para industri-industri para industri tadi untuk bisa memulihkan diri karena bagaimanapun juga regenerasi sebuah tegakan itu sangat penting untuk kebelanjutan ya sehingga impact dari apa namanya industri-industri yang seperti sawit ataupun tambang tadi bisa ditekan seminimal mungkin ya bagaimanapun juga ya alam itu sudah mengajarkan kepada kita dia akan pulih kalau seandainya setelah terjadi gangguan cuman permasalahannya ya terkantung bagaimana kita misalnya salah satu contoh kita lihat di beberapa tempat dalam konteks agroforestry seperti di hutan gunung pedean di apa di Bandung itu juga sudah dibuat salah satu bentuk fungsi-fungsi ekologi terutama dalam rangka bagaimana mengembalikan hewan-hewan tertentu untuk bisa penyemayan biji di sekitarnya sehingga regenerasi hutan dalam arti kata tambang biji itu bisa dikembalikan salah satunya adalah membentuk semacam menara-menara terkait dengan bagaimana hewan-hewan tadi bisa datang kembali ke lokasi itu sehingga paling tidak ya ini bisa menjadi sebuah apa namanya alternatif-alternatif kerjasama yang bisa kita kembangkan untuk memulihkan kembali secara alami hutan-hutan yang sudah mulai terganggu ya sehingga ada sisi-sisi apa namanya restorasi terkait dengan gangguan tadi jadi ini kemudian juga peran kami sebagai akademisi ya tentu salah satu tridharma kita ya penelitian pengajaran dan kemudian pengabdian bagaimana kita bisa istilahnya memberikan semacam inovasi-inovasi dari hasil-hasil yang kita dapatkan dari kampus ya kita aplikasikan di sekitar ya sehingga bisa dimanfaatkan itu adalah satu kontribusi dari akademisi untuk mengantisipasi hal-hal yang ditakutkan ya itu pentingnya kolaborasi yang seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya mungkin Bu Faradiba bisa menambahkan terima kasih mohon Bu Faradiba makasih ya Pak Araf Dinal ya terima kasih Pak Prof. Araf Dinal jadi benar sekali bahwa kita tetap harus melaksanakan pembangunan ya jadi tindakan-tindakan yang disebut industri ekstraktif ya misalnya perkebunan kemudian ada di kehutanan ada hutan tanaman industri nah itu semuanya sebenarnya sudah punya peraturan dan kebijakan yang diatur dengan sangat baik oleh pemerintah misalnya perkebunan itu harus punya ABKT Ariel bernilai konservasi tinggi minimal 7% dari luas kawasan yang konsesinya jadi sekarang peran kita bersama itu tidak hanya pemerintah akademisi masyarakat termasuk generasi muda untuk kita bersama-sama menjaga alam dan menjalankan semua kebijakan yang ada dengan baik jadi akademisi tentu akan tetap membantu dengan inovasi-inovasi dari segi riset kemudian juga edukasi dan saat ini Gen Z itu sangat-sangat akrab dengan konten digital nah marilah sekarang buat komunitas yang mencintai lingkungan jadi dari ASRI bisa lihat apa aja konten-konten di ASRI dan itu bisa menjadi salah satu contoh juga bagi semua generasi muda yang ada untuk membuat konten yang terkait dengan edukasi sehingga kita bisa memiliki kesadaran bersama bahwa ini adalah kewajiban bersama bumi cuma satu dan inilah tempat tinggal terima kasih oke terima kasih Bu Faradiba semoga tadi jawabannya cukup menjawab ya pertanyaan dari Pak Debi Imam Saputra plus tadi juga ada tambahan jawaban dari Bang Rusda untuk adik Maisara nah selanjutnya saya ini masih banyak sekali pertanyaan tapi mohon maaf sekali saya akan mulai membacakan pertanyaan di kolom Q&A dan saya akan bacakan dua pertanyaan terlebih dahulu yang pertama ada pertanyaan dari Ahdia Tirta F&D yang sepertinya ini pertanyaan untuk Pak Rafdinal ya jenis tanaman pohon apa yang cocok untuk ditanam di kota besar yang banyak polusi udara dari kendaraan rokok pabrik biar bersih udaranya dan sehat untuk masyarakat dan sebanyak apa pohon yang harus ditanam ditanam di mana sebaiknya dan serta cara perawatannya bagaimana Pak begitu silahkan terima kasih Mbak Evita terkait dengan jenis tanaman apa yang bisa ditanam sebetulnya banyak sekali jenis tanaman yang bisa ditanam dan memiliki akumulasi apa memiliki fungsi dalam akumulasi beberapa bahan-bahan pencemar salah satunya kita lihat mahoni seperti ini kemudian juga ada beberapa cemara-cemara yang lain yang bisa istilahnya mengakumulasi logam-logam berat yang merupakan hasil dari beberapa senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh gas buang sebetulnya terkait dengan apa yang kita tanam dan di mana kita tanam itu tergantung pada arsitektur dari kota itu sendiri kalau dilihat dari segi bentuk dari hutan kota itu banyak sekali ada yang sistemnya jalur kemudian ada sistemnya kerombol ada yang sistemnya sederhana semuanya itu memberikan karakteristik dari masing-masing dan itu juga sangat ditentukan dari lokasi dari kota itu sendiri pemilihan sebetulnya apapun jenis tanaman yang penting fungsi dari tanaman itu bisa istilahnya berperan dalam mengantisipasi bisa saja karena banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tanaman itu karena bagaimanapun juga tanaman dalam satu pohon sifatnya itu sinergis misalnya dalam satu pohon seperti mahoni dari sisi daun mahoni juga bisa istilahnya mengakumulasi beberapa senyawa-senyawa logam berat kemudian dalam batang sisi batang juga bisa kita lihat ada beberapa jenis-jenis dari beberapa lumut yang bisa mengakumulasi penelitian-penelitian juga banyak efek dari pencemaran itu terhadap respon dari beberapa jenis-jenis tertentu sehingga rata-rata beberapa kelompok-kelompok tumbuh-tumbuhan tertentu jenisnya seperti mahoni ataupun jenis-jenis yang lain bisa saja digunakan yang penting dia tidak akan mengganggu rata-rata dari hasil temuan beberapa jenis tumbuhan bisa digunakan dan memiliki kemampuan dalam mengakumulasi beberapa bahan-bahan pencemaran jenisnya tergantung jenis disinilah peran kita sebagai peneliti untuk mencari atau istilahnya melakukan perbanyakan jenis-jenis apa yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap bahan pencemaran dari gas-gas buangan mungkin itu tambahannya oke terima kasih Pak Rafdina atas jawabannya saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua ini ada tunggu sebentar ya oke dari Agustiar Agustiar ini dari Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau mau bertanya kepada narasumber pada saat musim kemarau hutan tanah gambut sangat mudah sekali terbakar apalagi daerah Kabupaten Bengkalis banyak telahan gambut pertanyaannya apakah ada pohon yang bisa menjaga kestabilan air di tanah gambut pada saat musim kemarau dan yang kedua pohon apakah yang sangat bagus ditanam serta untuk menambah pendapatan masyarakat yang ditanam pada tanah gambut sudah terbakar di tanah gambut tidak bingung ya oke saya akan coba tanya ke Ibu Farah dulu baik terima kasih untuk pertanyaannya pertama harus dipahami dulu apa sih lahan gambut lahan gambut itu spesifik unik dan dia kalau sederhananya itu seperti spons jadi kalau air banyak bisa diserap dengan sangat banyak oleh lahan gambut itu bisa sampai 5 atau 10 kali dari bobot isinya kemudian kalau lahan gambut ini kering dia kering dan sulit untuk balik lagi sehingga kita harus menjaga agar gambut itu selalu basah dengan rewetting kalau kita punya badan riset gambut dan mangrove BRGM yang selalu programnya itu berupaya membuat gambut menjadi lebih basah lebih basah karena kita harus berupaya supaya dia tidak terbakar karena kalau kering akan mudah sekali terbakar terus kalau terbakar apinya itu di bawah di bawah permukaan dia underground jadi kita tidak bisa mendetek sampai mana apinya karena dia beredarnya di bawah karena di dalam lahan gambut banyak sekali bahan organik jadi sumber-sumber yang bisa terbakar kemudian apa pohon yang cocok nah jadi lahan gambut itu adalah termasuk lahan yang sangat spesifik dan pohon-pohonnya juga ada yang pohon-pohon yang khas yang cocok di lahan gambut misalnya pohon jelutung pohon ramin kemudian pohon-pohon ada perpat namanya tesmentibu atau bintangur nah ini adalah pohon yang tumbuh dengan sangat bagus di hutan gambut sehingga kita bisa berupaya supaya tidak kering menanam pohon-pohon yang cocok ini dan juga menjaga tinggi muka air tanah jadi upayakan kalau buat apa kanal kanalnya jangan dalam-dalam 40 cm 50 cm udah cukup karena makin dalam nanti ketika kering dia akhirnya menimbulkan kerusakan dan mudah terbakar jadi lebih baik itu 40 cm untuk kanalnya atau kita buat sekat kanal sehingga bisa menampung air pada saat kering kita buka sehingga airnya mengalir untuk membuat lahan gambut yang kering itu menjadi basah demikian terima kasih ibu Faradiba ada sisa dua pertanyaan lagi masing-masing satu untuk bang rusda satu untuk pak sirojudin saya akan bacakan pertanyaan yang untuk bang rusda dari ibrahim siregar boin pertanyaannya adalah dari beberapa pertanyaan yang ada ada satu hal yang masih rancu ke bapak ibrahim apakah berarti kita sah-sah saja untuk menebang hutan untuk membangun lahan pertanian mungkin ini tadi ada kaitannya saat kita membahas ketahanan pangan dan agroforestry bang rusda silahkan baik terima kasih pertanyaan nah sebetulnya kalau bicara penabangan hutan ini kalau dari sisi dari saya dari si NGO juga itu ya kira-kira tapi saya usia um ketika kita tidak ketika kita bisa untuk menghindari menebang hutan untuk pembangunan untuk pembukaan dan lain sebagainya maka sebaiknya jangan menebang hutan atau menebang pohon sebetulnya ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita secara individu atau secara lembaga ingin berkontribusi lebih banyak untuk kestarian pohon contohnya kalau bicara pembangunan misalnya seperti yang kami terapkan di SD juga sebisa mungkin tidak menggunakan kayu untuk bahan pembangunan misalnya seperti itu sehingga dalam konteks pembangunan itu tidak menebang pohon atau misalnya ketika membuka lahan nanti kalau bicara kawasan konser pasir beda lagi itu lebih serik lagi nanti pasir ajudin bisa ini juga nah kemudian apa namanya terkait kalau misalnya ternyata harus menebang pohon dalam konteks pembangunan pembukaan lahan atau pertanian maka lakukanlah penebangan yang selektif tidak menebang semua pohon dan dalam skup yang sedikit sekali gitu karena berdasarkan apa yang kami lihat gitu dalam dalam menjalankan program ASRI itu sebetulnya ketika konteksnya adalah membuka hutan menebangi pohon untuk pertanian itu sebetulnya ada kok lokasi-lokasi yang tidak perlu menebang pohon untuk pertanian gitu dan misalnya tadi untuk pembangunan sebetulnya bisa dicari lokasi-lokasi yang tidak harus menebang pohon gitu ya ketika sulit maka usahakan seminimal mungkin gitu untuk menggunakan pohon-pohon atau kayu gitu saya mau meng-highlight lagi yang terakhir tadi adalah bagaimana kita mencari alternatif gitu untuk mengganti kayu memang ini akan dalam kontes pembangunan ataupun membuat suatu pembangunan gitu ya itu emang kadang-kadang agak sulit di beberapa tempat tapi kalau misalnya kita tidak bisa menghindari menggunakan kayu atau menebang pohon satu tadi kurangi yang kedua pastikan itu diambil dari kawasan yang legal tidak ilegal jangan dari dalam tempat nasional misalnya dari dalam hutan hidup apalagi kalau misalnya bisa mendapatkan material yang kemudian ada sertifikasi legal kayunya sehingga kita satu sisi terpenuhi kebutuhannya yang kedua hutan juga terutama yang dicadangkan untuk konservasi untuk lindung tidak terganggu dari kegiatan yang kita lakukan yang salah satunya adalah kegiatan pembangunan atau berarti juga tadi ada kegiatan pertanian karena pertanian juga memerlukan sarana-parasarana yang tidak jarang itu menggunakan material kayu dari menebang-menebang dalam hutan itu aja dari saya yang benar-benar menjawab oke terima kasih Bang Rusda atas jawabannya untuk pertanyaannya dari Bapak Ibrahim tadi ya nah selanjutnya ini pertanyaan terakhir saya mohon Bapak Sirojudin yang bantu menjawab pertanyaannya apa saja program pemerintah Indonesia yang mendukung pelestarian pohon dan hutan dan bagaimana cara melibatkan anak-anak dan generasi muda dalam kegiatan penghijauan ada sisa waktu 5 menit boleh silakan Pak Sirojudin bantu untuk jawab ya oke program pemerintah yang tadi dikasih bawahnya jelas program pemerintah itu ada yang bersifat programnya itu sebuah kebijakan yang statis contohnya pada saat pemerintah menentukan kawasan itu menjadi kawasan konservasi menjadi kawasan hutan lindung hutan produksi itu adalah merupakan program yang dari dulu dan sampai ke depan itu akan tetap berjalan jadi koridornya di situ itu program pertama yang kedua memang programnya program-program yang bersifat tahunan itu contohnya misalnya kegiatan pemerintah itu dalam kegiatan menanam jadi menanam pohon itu merupakan sedang menjadi sebuah program pemerintah dari setiap periode presiden ya program pemerintah itu ada yang sejuta pohon satu miliar pohon itu bukan program-program nyata nah bagaimana pelibatan anak-anak muda memang pada saat kegiatan-kegiatan di hari menanam hari pohon apapun hari yang bersifat-bersifat lingkungan hidup dan keutaran itu itu rata-rata kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan kegiatan menanam kebanyakan itu contoh dari hari lingkungan hidup itu itu kegiatannya menanam dan melibatkan semua stakeholder termasuk para siswa-siswi dari mulai SD sampai ke universitas mahasiswa nah ini adalah program yang biasa dilakukan oleh pemerintah dan pada saat kegiatan seperti itu kita tidak berjalan sendiri kita bekerjasama dengan universitas dengan sekolah dengan NGO semua pihak bahkan dengan pihak ketiga perusahaan terkutip ya perusahaan kadang ada perusahaan sawit perusahaan tambang yang mereka konsentrasi terhadap polestarian hutan dan kawasan dan lingkungan itu mereka juga terlibat dalam hal kegiatan program pemerintah dalam arti bahwa pemerintah itu telah mencanangkan program-program itu memang untuk dilakukan secara bersama tidak mungkin program pemerintah hanya boleh dilakukan oleh pemerintah saja enggak jadi memang semua bisa terikut peran serta dalam hal upaya kegiatan pelestarian hutan pelestarian kawasan ataupun pelestarian alam ini itu mungkin suaranya Mbak Evita masih mute terima kasih Pak Silajidin sudah diingatkan dan terima kasih sudah membantu jawab pertanyaan dari Bapak Robi Surya Diningrat semoga bermanfaat untuk beliau karena banyaknya pertanyaan mohon maaf tidak bisa dijawab semua semoga nanti ada kesempatan lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saya boleh kasih dikit yang tergambut ini penting ini Mbak oh silahkan silahkan Bapak silahkan sedikit aja bagi tadi yang di Rio ya Rio sama Kalimantan Barat itu kurang lebih sama banyak gambutnya yang paling utama untuk menjaga hutan gambut apalagi yang rawa gambut hindari pembuatan kana sebenarnya karena dengan pembuatan kana itu akan membuat gambut itu kering dan airnya kekeluar jadi kalau sebisa mungkin itu hindarilah buat kana sekat bakar yang digambut itu alangkah lebih baiknya bukan kana justru kana itu itu akan merusak gambut karena begitu dibuat kana itu akan keluar itu air dari gambut itu dan gambut pasti akan kering kalau gambut sudah kering susah untuk basah lagi itu saja mungkin penekanannya terima kasih oke terima kasih tambahan jawaban dari Bapak Sirajudin untuk pertanyaan terkait gambut yang tadi baik teman-teman sekalian tidak terasa sudah sekitar hampir 2 jam agak molor sedikit mohon maaf kita sudah bersama-sama dalam webinar siang hingga sore ini terima kasih banyak untuk para narasumber dan peserta yang sudah join hingga akhir banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sesi kali ini saya ingin ingatkan kembali kepada peserta webinar jangan lupa untuk isi daftar hadir dan cek link dokumen tentang ketentuan pemenang study trip ke site asri di Sukadana Kayang Utara Kalimantan Barat barangkali ingin lihat langsung site di asri hutan di Taman Nasional Gunung Palung begitu ya pemenang terpilih akan diumumkan via media sosial asri jadi jangan lupa untuk follow linknya akan di share di chat box nah saat ini oke kita ada mohon ini ya waktu untuk berfoto bersama jadi untuk teman-teman yang bisa menghidupkan kameranya mohon dihidupkan kameranya akan diambil beberapa foto jadi tetap tahan senyum manisnya dulu jangan sampai luntur oke apakah tim sudah siap kita cek dulu ya teman-teman yang lain oke saya hitung dalam hitungan ketiga ya satu dua tiga tahan oke tahan dulu tahan oke oke sip terima kasih banyak sebelum kita akhiri izinkan saya berbagi pesan bahwasannya pohon adalah kehidupan yang berdiri kokoh memberikan udara tempat berlindung dan harapan bagi bumi dengan menanam satu pohon minimal kita tidak hanya menanam benih hijau tetapi juga menanam masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Ibu Faradiba Bapak Siro Judin Bapak Rafdinal Bang Rusda dan tadi Dr. Eka yang sayang sekali karena masalah teknis harus live terlebih dahulu mohon maaf atas segala kekurangan tetap semangat menjaga bumi selamat kembali beraktifitas dan selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Ibu Faradiba ya Pak Rusda Pak Epita dan Pak Saru Judin mohon izin ya karena ada kegiatan lagi di kampus siap 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 terima kasih banyak mohon maaf molor sedikit terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir sebagai partisipan semoga ilmunya bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf untuk yang sudah bertanya tapi belum sempat untuk dijawab semoga ada kesempatan lain sehingga bisa dijawab oke saya izin live terlebih dahulu kalau begitu selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati